Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas Apa saja yang dijual di toko sembako Buat teman-teman yang akan memulai usaha toko sembako atau toko kelontong Ini barang-barang yang harus ada di toko sembako Sembako, 9 bahan pokok Yang pertama adalah gula pasir Gula pasir Gula pasir kita buat kemasan 1.4 kg, 1.5 kg dan 1 kg Ini yang paling laku Terus selanjutnya adalah minyak goreng Minyak goreng ini ada 2 Minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah Untuk kemasan ukuran 2 liter 1 liter Yang kecil setengah liter Ada yang 1.4 atau 200 ml 200 ml Lalu untuk minyak goreng kemasan Seperti ini kemasannya Mulai dari 1 kg, 1.5 kg, sampai 1.4 kg Untuk barang selanjutnya Yaitu adalah terigu Kemasan 1.5 kg 1.5 kg, 1.5 kg, 1.5 kg, 1.5 kg, 1.5 kg Givens haji lalu aneka minuman kopi dan susu kopi dan susu merupakan pelengkap yang penting untuk toko ini untuk susunya bisa juga ditambahkan dengan susu bayi kopi dan susu aneka kopi-kopi paling laku di tempat saya kapal api ABC indokofemik luwak lalu barang selanjutnya adalah telur telur kita bisa langsung kemasi seperempat dan setengah kalau mau ngecer juga bisa satunya seribu ratus sampai dua ribu untuk pelengkap juga bisa kita menyediakan tumpu dapur simpel seperti bawang merah dan bawang putih untuk gulanya juga dilengkapi dengan gula jawa Hai ada yang gula jawa asli dan gula jawa masak di tempat saya untuk kebutuhan selanjutnya ada kopi ada juga teh teh ini ada yang teh celup ada yang teh bentuknya serabut serabut bentuknya itu harus diseduh dulu ya harus di teh kopek misalnya teh tongji kemudian teh jawa Hai untuk teh yang celup ini teh sariwangi Hai ini untuk kelengkapan kopi-kopinya ini yang kopi tanpa gula Hai lalu sembako selanjutnya adalah saus dan kecap Hai saus dan kecap ini melakukan bahan pokok Hai saus dan kecap Hai saus paling laku dari indofood kalau kecap paling laku dari bangau Hai lalu bumbu masak lainnya Hai lalu bumbu masak lainnya di sembako yaitu adalah penyedap rasa ada Miwon atau sasa ajinomoto dan lainnya Hai terus ada santan kara Hai lalu ada penyedap rasa dari roiko dan masako lalu Hai terus ada dari ladaku Hai untuk penambah produk kita bisa tambahkan ada bumbu siap saji maksudnya ada gulai rendang soto ayam terus kemudian disini kita ada Hai kunyit bubuk lada bubuk ada racik sayur sob sayur lodeh kemudian ada ayam goreng ikan ada bumbu pentaki bakwan ada pala bubuk ada ketumbar bubuk Hai masih banyak lagi Hai ada merica juga bubuk demikian lalu kelengkapan di toko semuanya aneka sabun dari mulai sabun mandi dan sabun cuci soclean lantai maksudnya untuk kebutuhan Hai perawatan rumah lalu juga perubahan personal care kebutuhan diri sendiri termasuk pembalut Hai dan yang lainnya seperti sampo perawatan rumah perawatan diri ada sampo ada sikat gigi pepsoden cipta den Hai Hai untuk home care disini ada fixal soklin lantai jadi maksudnya aneka sabun Hai sabun home care dan personal care Hai itu harus kita lengkapi kalau yang utama pastaya pepsoden Hai cipta den close-up Hai lalu setelah ini Hai aneka snack jajanan anak keringan dari makanan roti ciki dan juga minuman Hai untuk anak-anak untuk dewasa ada snack klitikan kelatikan ada juga roti yang mudah kemasan Hai dapat dilengkapi dengan obat-obatan Hai yang paling laku ya balak angin ultraflu promah Hai podrek lalu jangan lupa ini yang instan mie instan mie goreng dan mie kuah yang paling laku ya dari sedap dan dari indomie Hai demikian kebutuhan pokok Hai yang harus ada di toko sembahkok untuk awal kita ringkas yang pertama adalah gula pasir minyak goreng telur susu aneka roti aneka minuman kopi dan susu penyedap rasa terus kebutuhan supermi kemudian home care dan personal care diantara semua sabun Hai lalu obat-obatan bisa kita menambahkan jajanan anak dan kosmetik sederhana demikian informasi semoga bermanfaat jangan lupa subscribe semoga diberikan rezeki yang melimpah amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh